Hai saya Tarina disini ketemu lagi kali ini aku bikin vlog kita habis jalan-jalan dari Taman Nasional Predivice nah aku kesana sama ibu mertua sama adik Ibar juga ini dari Zagreb itu sekitar hampir dua jam ya mau tau gimana keseruannya gimana Taman Nasionalnya jadi simak terus ya karena anginnya benar-benar kencang banget dan kebetulan aku enggak bawa earphone jadi ya aku jelasinnya kayak gini aja ya jadi kita ada pilihan itu ada rute A 2-3 jam rute B 3-4 jam rute C 4-6 jam dan juga rute K 6-8 jam dia dan segede itu Taman Nasionalnya atau kita cuman kecil lewat sini aja nah yang garis merah itu ya terus kita naik ke atas sana terus kita bakal naik kapal sampai sini ini kita bakal naik bis terus lanjut lagi sampai ST1 di poin ST1 situ kita berhenti terus kita jalan dari ST1 sampai ke area parkiran Oke kita langsung masuk aja nah kita lewat jalan layang untuk nyebrangnya dari area parkir ya nah ini sebenernya nggak usah lewat jalan layang juga ya karena kan ini sepi bukan musim liburan gitu ya cuman kita tetap aja naik ya jalan layang itu tinggi capek banget nah itu udah kelihatan air terjunnya dan itu ada larangan dilarang main drones jadi nggak boleh ya cuman pakai kamera HP aja kalau mau video nah itu ada pasangan bagi foto bikin sirik aja ya kan nah kebetulan itu suami memang gak ikut karena bentar-bentar lihat air terjunya dulu tuh bagus banget tuh ya Allah bagus banget tuh kan Hai tuh dari dekat kalian bisa lihat itu jalan setapak ya kita bakal kesana Hai tuh tuh gimana gedenya air terjunya tuh lihat manusianya kecil-kecil banget dari sini ya kan kelihatan oke jadi itu kenapa suami aku nggak ikut karena kebetulan hari itu waktu kita berangkat dia ada janjian dengan dokter jadi baunya dia itu sakit nggak tahu kenapa karena mungkin posisi tidurnya salah nah kalau di Indonesia kalian tahu kita bisa telepon si mbah siapa gitu tukang pijet buat datang ke rumah buat pijetin ya kan kita kan langsung sembuh nah kalau di sini nggak ada jadi cuman ke dokter aja dikasih painkiller ya kan kesian udah pijetin juga sih tapi ya itu masih sakit katanya oke nah kita jalan dari atas Hai sampai bawah itu sekitar 20 menit 20 menitan nah itu ada larangan guys dilarang kasih makan ke binatang apapun karena mengotorial ya tuh udah bersih banget ya kan terus kalian ngasih makan hewan ngotorin tempat ya kan ya tuh jernih banget bisa lihat dasarnya cuman kalau kedalamannya yang sebuah yang hijau itu nggak ngerti ya berapa nggak baca juga oke itu juga ada orang Asia lagi foto-foto mungkin lagi honeymoon liburan gitu ya jadi foto-foto gitu ini juga aku cantik ini kenceng banget tuh anginya sampai bikin tudung aku melayang oke kita lanjut jalan setepak nah ini dari atas ke bawah 20 menit terus kita jalan lagi juga lewat jalan kecil ini dari kayu ya itu ada rumah kecil di tebing nah kita jalan tuh sekitar 10 menit jalan lah sampai di air terjunnya ya Nah itu kita dari atas sana tadi Hai jalannya zigzag itu ya zigzag Hai kei sebelum sampai air terjunnya ini ada terjun kecil bukan pesuji ini pun terjun kecil kan Cuman deket banget tuh lihat cantik banget hai 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 nah kita sampai di air terjunnya Oh megah banget ya hai 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 terpesona aku tersepunan Wow kita lihat dari dekat sekarang nah itu airnya itu muncul kemana-mana guys Hai jadi untungnya ini jaketnya kedap air jadi no problem ya cantul ya Hai tuh bagus banget air terjunnya cantik tinggi banget dan Hai tuh airnya juga jernih hai 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 untuk air terjunnya ketimbang 62 meter dengan yang tadi ya dari dari awal itu 87 meter jadinya Hai ke kita lanjut lagi kita naik jadi sedikit demi sedikit kita naik Hai ke kita mau ke danau danau namanya danau bawah danau bagian bawah gitu ya tulisannya kalau enggak salah coba nanti aku liatin di video nanti bagus banget tuh lihat air terjunya Hai tuh nih ada gua ini gua apa aku nggak ngerti nanti kita lihat ya Nah untuk Taman nasional ini kita nggak bisa remang ya Hai itu mas-masnya mau naik juga ke gua dia Hai tuh nah ini mbak-mbaknya juga mau eh ternyata plus tuh nggak boleh masuk guys sebenarnya nah itu ada tulisan kalau kalian masuk resiko ditanggung penumpang jadi petugas tidak bertanggung jawab kalau kalian kenapa-napa di dalam Hai itu ada air terjun lagi iya bagus banget Hai ini jalannya itu dari kayu loh Hai Nah kita udah sampai itu ada anak panah itu tanahnya kita disitu ketinggiannya 515 meter dari atas permukaan laut ya jadi emang di dataran tinggi dan emang dingin masih masih tinggi dingin ya Nah ini di sanggah gitu ya sanggah apa sih bahasa Indonesia ya kalian ngerti lah ya itu biar enggak longsor tapi gimana mau longsor ya maksudnya itu batu loh keras banget Hai toh lihat air terjun lagi Hai Dabu-dabu gitu ya Sampai atas mungkin ya air terjunnya cuman kita nggak bakal sampai atas juga sih ya soalnya lah panjang ya kan nah kalian lihat itu dataran eh bukan tebing pegunungan tebing itu 40m ketinggiannya Hai nah itu ada esnya masih belum meleleh tuh kalian bisa lihat ya itu gimana dinginnya esnya aja belum meleleh Hai nanti ada spot foto tapi kita nggak kesitu kita tetap lanjut naik terus ya kan capek loh tuh Hai mana lagi nggak fitur badanku nah ini tanda anak bawah tanda anak panahnya ya di 524 meter dari atas laut dan pemukaan naik Hai ini tulisannya danau bawah bagian bawah itu enggak sih bahas di-translate nya begitulah ya Hai kei lanjut Hai tuh bagus banget ada air terjun lagi Hai nah ini dari dekat air terjunya Hai cantik banget ya Hai ini jalannya juga udah bukan dari kayu lagi udah tanah ini hai 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 masih sama diketinnya 524 tanda anak panahnya itu kita lagi berada di situ Hai cantik banget ya kan hai 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 itu tingginya 10 meter Hai ketinggian air terjun yang di belakang ya bukannya di depan itu hai 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 ini kita udah sampai di bagian penyebrangan penyebrangan kita hampir mau nyebrang ke sisi kanan dari danaunya nah ini dari petanya kita ada di titik merah itu kalau kalian bisa lihat di petanya ya itu nah terus kita bakal nyebrang danau terus kita naik kapal Hai nanti kita sampai situ terus naik bis sampai SP1 terus lanjut jalan gitu ya kita nyebrang selanjutnya cantik banget kan bener-bener cantik itu ada larangan lagi nggak boleh kasih makan apapun Hai hewan apapun nggak tahu hewannya apa mungkin buaya juga disitu ya jandang nggak ada kayaknya nggak ada mana ada oke kita turun sedikit terus itu kapalnya udah kelihatan pas banget kita jalan terus kapalnya juga udah mau nyampe oke jadi kita nggak usah nunggu kalau kata petugasnya kalau nunggu gitu sekitar setengah jam jadi kebetulan kita ngepasin banget ini kapalnya datang nah terus kita naik kapal lah kapalnya kecil sih tapi muat tulisannya tuh 100 100 orang muat itu udah ada jaket pelindung itu Mas sama Mbaknya ngapain jangan dilihatin biar gak sirik bayang jomblo jomblo lihat pemandangan aja atau kalian mau lihat aku lagi tuh kan nah ini langsung di bis untuk videonya soalnya aku kelupaan jadi kita habis dari kapal buru-buru ke bis topnya takutnya ketinggalan nah jadi aku cuman video ini dari dalam bis aja nah ini bisnya satu bis tapi dua gerbong ya terus aku duduk di gerbong kedua di yang paling depan tuh nah terus ini kita udah nyampe sudah sampai di tujuan dari tujuan akhirnya ternyata di ST1 jadi tadinya kita pikir ini bis nyampe di area parkiran dimana kita parkir mobil gitu loh di bawah ternyata enggak cuma sampai di ST1 jadi kayak kita rada gelo kecewa ya kan udah capek-capek ya kan akhirnya kita harus jalan lagi di jalan tapi di bagian atasnya ya di atas tebing tadi kita kan dekat sungai jalannya nah ini dari atas tebing kita jalan satu kilometer kata petugasnya kita udah tanya nah ini tangga ke bawah ini ternyata menuju ke gua yang tadi aku lihatin ke kalian tuh ada dua ya kan nah terus ini dijelasin disini ada dua gua satu vertikal ke bawah langsung dan satunya horizontal jadi guanya ini tanpa lantai gitu katanya nanti kalian bisa lihat di tebing sebuahnya ternyata ada orang guys disana aku nggak ngerti gimana mereka bisa sampai sana karena aku dulu nggak lihat ada jalan buat ke tebing tersebut tebing di sebelah kanannya ya tuh pemanahannya dari atas cantik banget tuh kan kalian bisa lihat kalau kalian lihat di atas air terjunnya itu juga ada rumah jadi ada rumah di atas air terjunnya jadi keinggitan film Disney yang judulnya pernah nonton nggak jadi rumahnya itu ada balon judul banget terus rumahnya melayang terus pengen banget rumahnya dibawa ke air terjun nah mungkin air terjunnya ini mungkin ya tuh bagus banget dari atas air terjunnya cantik banget ya kan buat kalian yang mau kesini ya kan atau kalian yang udah pernah kesini boleh juga komen di bawah gimana ceritanya nah ini review kita udah selesai ya ini reviewnya jadi kita dari sini terus jalan ke bawah ke bawah terus nyebrang terus naik kapal nah terus sampai sini lanjut pakai bis dari ST2 yaitu point ST2 naik bis ke ST1 terus kita jalan satu kilometer ke tempat ada parkiran seperti ya nah sekarang ini sekitar jam 2 siang kalau nggak salah kita ke restoran Lujka Kucar nah ini cuma di dekat parkirannya aja guys ini bagus bagus banget buildingnya dari kayu dan kayunya gede-gede banget hitam gitu nah ini history history dari restorannya ternyata udah buka dari 50 tahun yang lalu dan ini gambarannya gimana dulu pembangunannya gimana keadaannya dulu gimana dapurnya dulu tuh kayak gitu kan masih kayak jaman dulu banget ya kayak pawan simbahku gitu pawan dapur nah ini ternyata ada juga baju tradisional yang mereka punya di daerah Lujka ini namanya desa Lujka nah ini baju adatnya kayak di Indonesia juga ya ternyata masih ada baju adat gitu ya nah ini mungkin owner nya atau yang ngurusin restorannya ya oke kita masuk nah langsung ada perapiannya setelah pintu masuk terbuka gitu ya kayak pawan nya simbahku kecuali tanpa wine nah ini wine nya macam-macam dari yang merah pink putih nah ini bangunannya dari yang aku bilang tadi dari kayu kayunya gede banget dicat hitam gitu ya kalau di dapur simbahku hitamnya bukan dicat emang dari gitunya karena arang gitu ya tuh masih asri authentic gitu nah untuk dapurnya itu live cooking jadi tamunya juga bisa lihat gimana masaknya jadi ini restoran kayak barbekiwan gitu nah ini aku pesen krim sup pakai kerutong roti kering pakai tomat itu genju juga sama ini hot chocolate hot chocolate nya itu harganya 2,5 euro 2,5 euro ya kecil banget 120 mili oke terus lanjut kita lanjut ke bagian bawah dari taman nasional jadi kita ke desa namanya rastoke jadi desa ini dibangunnya di sekitaran sungai ini yang airnya itu dari air terjun di taman nasional play with which palah tadi play with say oke terus itu ada tulisan hakuna matata itu dicoret-coret jadi ingat lagu eh lagu jadi ingat film disney lion king pernah nonton gak nah itu ada bapak pendeta bawah salib terus ada tulisan 1886 mungkin itu dibangunnya ya gak tahu dibangun jembatannya atau desanya gak ngerti nah tuh rumahnya masih asri tapi bagus ya itu bisa bener-bener berdampingan gitu dengan sungai oke kita lihat lebih dekatnya ke bawah nah itu depan kita ada bar cuman barnya tutup mungkin bukan musimnya ya itu namanya Schmeck Schmeck bukan Schmeck Inggris ya Schmeck Jerman kayaknya bahasa Jerman artinya itu rasa yang gak salah itu artinya rasa itu ada meja sama kursinya juga serasi dengan tempatnya gitu ya yang masih asri ini bener-bener refreshing banget kalau kita datang di musim panas gitu jadi pengen nyemprung gak sih kerasa sungguhnya cuman licin kali ya itu batu tapi bakal segar banget refreshing buat healing healing gitu ya ada kayak rumah kecil ada tempat duduknya mungkin bar juga ya di sebelah sana nah lanjut kita ke bawah lagi ke desa bagian bawah nah itu tadi ibunya mau turun jalan mau lihat bar yang di bawah itu cuman tutup mungkin memang belum musimnya masih pada tutup semua mungkin bukannya cuman summer aja ya nah terus kita lewat jalan yang di atas aja tuh bagus banget sih sebenernya ya kan pengen lihat juga gitu di dalamnya dimana cuman ya karena gak buka begitu lah coba kalian bayangkan kalian punya rumah berdampingan dengan sungai saat kalian membuka mata membuka pintu terdengar gemercik air gitu ya damai banget rasanya ya gak sih tuh bagus banget cantik nah ini kayaknya videonya udah selesai sih iya kayaknya cuman sampai sini aja aku bikin videonya so buat kalian yang udah selesai nonton sampai sini terima kasih jangan lupa subscribe-nya like juga komen juga boleh di bawah sama kalau boleh juga share tetangga kalian ke teman-teman kalian kalau mungkin kalian mau kesini juga gitu kan ya so sampai ketemu lagi di video vlog selanjutnya bye bye